Berbicara mengenai planet Jupiter, buat kalian yang udah nonton video nasi yang ini, pasti kalian akan menganggap planet Jupiter sebagai pelindung planet bumi. Buat yang belum nonton, saya saranin nonton dulu ya, agar nantinya bisa memahami pembahasan pada video ini. Link bisa kalian cek di deskripsi. Dalam beberapa kasus, memanglah benar, planet Jupiter melindungi bumi. Tapi, planet Jupiter ini ternyata juga bisa menjadi planet yang menimbulkan ancaman mematikan terhadap bumi kita. Wah, serem juga ya. Namun, ancaman seperti apakah yang dapat ditimbulkan dari planet raksasa ini terhadap bumi? Seperti biasa, sebelum kita mulai membahasnya lebih mendalam, mari kita putar dulu intronya. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa ya, untuk ikuti juga sosial media kami agar kalian semua menjadi yang terup-to-date mengenai informasi astronomi. Terima kasih telah menonton! Dikatakan bahwa planet Jupiter ini adalah sebuah perisai raksasa pelindung bumi. Namun, beberapa astronom juga meyakini kalau Jupiter bukannya melindungi bumi dari komet dan asteroid, namun justru melemparkan benda-benda langit ke tata surya bagian dalam. Dari sebuah teori populer yang bernama Jupiter Shield, menunjukkan bahwa dengan masa yang luar biasa, planet Jupiter bertindak seperti perisai raksasa di ruang angkasa. Planet Jupiter dapat menghisap atau menangkis puing-puing berbahaya yang tersisa dari pembentukan tata surya. Ya, meskipun bisa dikatakan masuk akal, tetapi selama dua dekata terakhir, teori ini sudah dikesampingkan oleh seorang fisikawan Kevin Grezier dan malah menyanggah teori ini. Kevin Grezier juga telah menerbitkan jurnal yang berisi bahwa Jupiter bukanlah sebagai perisai atau pelindung bumi, melainkan secara tidak langsung dapat menjadi ancaman yang berbahaya bagi bumi. Dalam jurnal tersebut, ia membahas beberapa cara rumit dari berbagai objek di tata surya bagian luar dipengaruhi oleh planet raksasa gas yang ada di tata surya. Di dalam jurnal tersebut, terdapat juga pembahasan mengenai partikel tubuh es dan bagaimana mereka ditransformasikan oleh Jupiter menjadi komet yang berpotensi menjadi ancaman mematikan. Dari tulisan yang dibuat oleh Grezier inilah, kemudian perlahan menggeser teori populer dari Jupiter Shield. Namun, tetap saja ya, walaupun teori dari Grezier ini cukup untuk menggeser teori Jupiter Shield, Kevin Grezier tetap mengakui kalau teori dari Jupiter Shield ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Ia mengatakan kalau Jupiter atau bahkan planet Saturnus sebagai raksasa gas masih bertindak sebagai perisai atau pelindung. Nah, sementara itu, seorang astronom John T. Horner dari University of Surgeon Queensland mengatakan bahwa Jupiter melakukan peran ganda di tata surya ini. Peran ganda tersebut yaitu menjadi perisai yang membersihkan ruang di dekat planet bumi dan di sisi lain juga melemparkan benda langit ke wilayah dekat bumi yang berarti bisa menjadi sebuah ancaman mematikan. Dari semua itu tadi, tentu tidak hanya dikemukakan dalam teori saja ya, namun juga berdasarkan simulasi. Dalam jurnal yang ditulisnya, Kevin Grezier menyajikan beberapa model baru yang menunjukkan proses astrofisika kompleks yang diperlukan untuk mengubah benda langit yang jauh menjadi ancaman lokal. Dengan kolaborasi antara Jet Propulsion Laboratory milik NASA dan University of Surgeon Queensland, Kevin Grezier menunjukkan bagaimana Centaur atau sekelompok benda sedingin es di orbit luar Jupiter dan Neptunus ditransformasikan oleh Jupiter menjadi komet yang berpotensi mengancam bumi. Dan dalam hal ini, khususnya kumpulan benda yang dikenal sebagai komet keluarga Jupiter. Dengan menggunakan simulasi ini, para peneliti menemukan bahwa objek Centaur dan komet keluarga Jupiter tidak jauh berbeda. Seluruh objek tersebut berevolusi di bawah pengaruh gravitasi seluruh planet raksasa gas di tata surya dan objek tersebut dapat bergerak di antara tiga klasifikasi dinamis berkali-kali selama masa hidup dari objek tersebut. Kemudian, dalam simulasi tersebut, mereka juga mensimulasikan posisi seluruh planet raksasa gas pada suatu titik waktu tertentu. Kesenjangan antara planet-planet itu kemudian menempatkan partikel tubuh es yang ditempatkan di orbit acak. Model simulasi ini kemudian juga menegaskan hipotesis bagaimana komet Jupiter dilahirkan. Dari semua model simulasi yang dilakukan oleh Kevin Grazier dengan timnya, posisi planet dan partikel di sepanjang orbitnya dapat diprediksikan dalam periode waktu yang lama. Hasil yang didapatkannya pun juga bersekala. Selain itu, peneliti juga melihat peristiwa di tata surya yang sebenarnya berkemungkinan besar Jupiter akan mengirimkan atau melempar komet ke bumi. Di luar sana ada ratusan objek dekat bumi yang berpotensi memiliki ancaman yang berbahaya. Pada awalnya, saat bumi terbilang masih berumur sangat muda, dengan adanya tumbukan dari komet atau asteroid yang dikirimkan oleh Jupiter, justru akan mengirimkan bahan-bahan penting bagi kehidupan di bumi. Namun, tentu saja, untuk saat ini ketika hal itu terjadi, komet yang dilemparkan oleh Jupiter akan memicu keperluan masal bagi seluruh kehidupan yang ada di bumi saat ini. Dan diperkirakan, hal tersebut mirip seperti yang terjadi pada keperluan masal dinosaurus sekitar 66 juta tahun yang lalu. Nah, menariknya, dari semua hal tadi, saat ini NASA dikabarkan sedang mempertimbangkan sepasang misi untuk mempelajari Centaurus Jupiter dari dekat menggunakan dua pesawat ruang angkasa bernama Centaurus dan Simera. Jika misi ini disetujui nantinya, maka akan dapat memberikan informasi lebih banyak tentang asal-usul dari tata surya kita saat ini. Tetapi tetap, yang lebih penting adalah dapat memberikan informasi tentang cara di mana benda-benda di ruang angkasa sana dapat menjadi ancaman bagi bumi sehingga ke depannya manusia bisa untuk melakukan antisipasi atau melakukan pencegahan terhadap berbagai ancaman mematikan dari luar sana dan dalam hal ini adalah ancaman dari planet Jupiter. Pada intinya, di pembahasan kali ini, kalian bisa mengetahui kan kalau planet Jupiter memang bisa dikatakan memiliki peran ganda di mana ia bisa menjadi perisai atau pelindung dan juga bisa memberikan ancaman terhadap bumi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Semoga bisa memberikan wawasan baru mengenai dunia antariksa sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa ke depannya masih banyak sekali pembahasan mengenai dunia antariksa yang akan kita sampaikan dan tentu akan sayang banget untuk dilewatkan. So, jangan sampai ketinggalan ya! Sampai jumpa!